Intro Bismillahirrohmanirrohim Sintai yang rilis line up timnas Indonesia U23 vs Guinea U23 malam ini Yakin menang dengan formasi teranyar ini Namun sebelum kita bahas videonya mohon luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like dan subscribe dulu ya guys Karena dengan satu subscribe dari kalian berarti secara tidak langsung kalian sudah membantu mimin melunasin hutang di tatangga guys Kalau sudah subscribe mimin ucapin thank you dan mari kita lanjut Line up teranyar timnas Indonesia U23 vs Guinea U23 kini Tanpa kehadiran Lekan Bagot dan Justin Hoopner Sesuai jadwal timnas Indonesia U23 akan menantang Guinea U23 di playoff Olympia de Paris 2024 Yang dilangsungkan di Celayir Fontaine Perancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Namun hingga satu hari jelang pertandingan timnas Indonesia U23 belum mendapat kabar baik soal pemanggilan Justin Hoopner dan Lekan Bagot Hal itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto Belum ada perkembangan mas kata Nova Arianto selaku tangan kanan Shin Tae Yong pada Rabu 8 Mei 2024 Ya guys Jika Alkan Bagot dan Justin Hoopner absen otomatis timnas Indonesia U23 hanya memiliki 3 back tengah murni Mereka ialah Muhammad Ferrari, Komang Teguh dan pemain yang baru bergabung Alfa Andra Dewanga Kolaborasi ini bisa dicoba untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia U23 dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae Yong Selain kolaborasi 3 nama tersebut, trio Muhammad Ferrari, Alfa Andra Dewanga dan Nathan Chu Awan juga dapat diandalkan Hanya saja jika trio ini yang dipilih daya gedor timnas Indonesia U23 takkan sekuat biasanya Pertama, lini tengah timnas Indonesia U23 takkan sekuat ketika Nathan Chu Awan beroperasi di area tersebut Kedua, jika Nathan Chu digeser ke belakang otomatis Marcelino Ferdinand Yang bertugas sebagai gelandang berduet dengan Ivar Jenner Namun masalahnya adalah tidak ada winger kiri yang kompeten selain Marcelino Ferdinand Jam ke Liz Royer yang dipercaya mentah sebagai starter sebagai winger kiri Melawan Australia U23 dan Irak U23 tak tampil impresif Karena itu kolaborasi Muhammad Ferrari, Alfa Andra Dewanga dan Komang Teguh lebih mungkin untuk dipilih dalam pola 3-4-3 Untuk posisi penjaga gawang Hernando Ari masih jadi andalan Lanjut ke posisi wingback, kanan ada Fajar Fatur dan Pratama Arhan di sisi seberang Nantinya duet gelandang ditempati Ivar Jenner dan Nathan Chu Awan Terakhir, trio lini depan diisi Witan Sulaman winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struik penyerang tengah Nah guys, semoga dengan line up ini diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang memuaskan, bisa memberikan perlawanan atas Timnas Guinnya dan meraih kemenangan Mohon doanya ya guys, amin Di sisi lain, mental para pemain Timnas Indonesia U23 kondisinya sudah membaik Shintai Yong optimistis meraih kemenangan malam ini Kondisi dan mental pemain Timnas Indonesia U23 jelang melawan Guinea U23 di Laga Playoff Olimpiade Paris 2024 dipastikan membaik Kabar baik itu pun disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U23 Shintai Yong yang ikut senang karena dua kekalahan beruntun di Piala Asia U23 2024 sempat membuat mental anak buahnya goyah Seperti diketahui, jelang laga Timnas Indonesia U23 telah menggelar latihan perdana di Stade Leo Lagrage Senin 6 Mei 2024 Meski kehilangan Rizky, Ridho dan Justin Hubner yang menjadi andalan di lini pertahan Timnas Indonesia U23 tetap optimis untuk mendapatkan hasil bagus Kendati demikian, Shintai Yong menjelaskan Timnas Indonesia U23 dalam kondisi sulit untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 Sebab kekalahan dari Uzbekistan dan Irak membuat Timnas Indonesia U23 tak bisa lolos otomatis dan harus melewati babak playoff Memang kita tak bisa bawa hasil yang dinantikan dengan kekalahan lawan Uzbekistan dan Irak Jadi semakin sulit, kata Shintai Yong di Paris Kamis 9 Mei 2024 Sementara dua kekalahan di fase Knotch Out Piala Asia U23 2024 Shintai Yong mengakui adanya kekurangan di dirinya dan pemain Namun, ia mengatakan kondisi dan mental pemain Timnas Indonesia U23 semakin baik untuk melawan Guineah Ini bisa dibilang ada kekurangan kita di saya sendiri dan pemain juga Untuk saat ini kondisi semakin baik dan mental pun baik ujarnya Jika berhasil meraih kemenangan atas Guineah Timnas Indonesia U23 pun akan menjadi wakil Asia di Olimpiade Paris 2024 bersama Jepang, Uzbekistan dan Irak Kemudian Timnas Indonesia U23 akan menempati grup A bersama Amerika Serikat, Selandia, Baru dan Tuan Rumah Perancis Pada akhirnya, marilah sama-sama kita memberikan doa dan dukungan untuk perjuangan Garuda Muda semoga bisa meraih kemenangan pada pertandingan malam hari ini Amin ya Robo Alamin A Merry- prereizam My neighbors come be to see who can put up more blinding lights The kids all wish away the month cause they want presents in sight This year had me so mad, I've been bad Got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song I guess every day is Christmas when you